Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali bertemu dengan saya dalam mata kuliah kultur jaringan dan bioteknologi. Pada pagi yang cerah ini kita akan membahas dan mengeksplorasi tentang teknik aseptik atau sterilisasi pada kultur jaringan. Sterisasi merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk menghilangkan mikroorganisme. Maka kondisi harus steril. Dan ini menentukan keberhasilan dalam prosedur kultur jaringan. Oleh karenanya teknik aseptik atau sterilisasi ini menjadi faktor penentu keberhasilan kultur jaringan. Keadaan aseptik ini diperlukan untuk semua botol, peralatan, kegiatan penanaman, inokulasi, media kultur, dan eksplan yang akan kita kulturkan. Jadi semua hal pada kultur jaringan ini harus steril intinya. Faktor pembatas untuk keberhasilan kultur jaringan yang sudah kita bahas tadi adalah kontaminasi. Nah ini bisa terjadi pada setiap kultur. Kontaminasi dapat berasal dari eksplan, baik eksternal maupun internal. Apakah ia terbawa oleh eksplan ataupun sesudah eksplan dikulturkan. Kemudian organisme kecil yang masuk ke dalam media. Di Indonesia yang paling sering menunjukkan kontaminasi adalah semut. Karena media yang kita gunakan mengandung gula atau sukrosa yang dapat mengundang semut. Kemudian ketiga, botol kultur atau alat-alat tanam yang kurang steril dipanaskan. Lalu lingkungan kerja dan ruang kultur yang kotor. Terdapat spora di udara semisal. Dan terakhir, yang paling berpengaruh adalah kecerobohan user dalam pelaksanaan. Berdasarkan perbedaan benda yang akan disterilikan, umumnya prosedur sterilisasi kita kelompokkan ke dalam tiga hal. Yakni, sterilisasi lingkungan kerja, sterilisasi alat dan bahan media, dan terakhir sterilisasi bahan tanaman atau eksplan. Akhirnya kita bahas satu persatu. Untuk sterilisasi lingkungan kerja, lebih kurang seperti ini. Ini alat yang kita gunakan dan yang kita pakai di lingkungan kerja. Ada NKAS atau laminar airflow. Ini NKAS dan ini laminar airflow. Lalu ruang persiapan untuk mempersiapkan zat-zat untuk membuat media. Dan terakhir, ruang tabur atau ruang tasper atau ruang inokulasi. Tempat kita meletakkan eksplan ke dalam media. Penanaman eksplan dan prosedur layun seperti isolasi protoplas, sukultur dilakukan dalam kotak steril yang dikenal dengan nama laminar airflow. Yang tadi sudah saya kasih lihat contohnya. Laminar airflow disempurnakan dengan adanya aliran udara halus yang dikeluarkan oleh blower, kemudian difilter oleh filter yang sangat halus, sekitar 0,3 mikro senti, lebih kurang, dapat tersaring oleh adanya filter tersebut. Alat tempat inokulasi atau penabur ada dua yang bisa kita lukakan. Apakah kita mau menggunakan laminar airflow ataupun NKAS. Perbedaannya adalah di harga dan persentase kontaminasi. Untuk laminar airflow, itu aliran udara yang menolongi filter HEPA dengan boring 1,3 mikrometer dengan lampu ultraviolet. Oleh karenanya, harganya lebih mahal, namun tingkat kontaminasinya lebih rendah. NKAS merupakan tempat inokulasi sederhana dan terbuat dari bahan kaca atau bisa akrilik dengan bingkai kayu atau bingkai aluminium. Nah, tidak ada HEPA di sini dan tidak ada aliran udara. Namun, ultraviolet bisa kita pasang. Oleh karenanya, NKAS lebih rawan kontaminasi dan lebih murah ketimbang laminar airflow. Prosedur sterilisasi jika kita menggunakan laminar airflow cabinet adalah sebelum kita mulai kerja, maka permukaan di atas laminar airflow tadi atau desknya harus kita lap dengan tisu yang sudah disemprot dengan alkohol 70% atau bisa juga kaporit. Kemudian, kita lap bagian atasnya. Laminar harusnya dilengkapi dengan lampu ultraviolet. Sebelum hendak kita bekerja, maka lampu UV ini harus kita nyalakan maksimal atau minimal 30 menit dengan tujuan mematikan germinesi dari permukaan tempat kerja. Nah, ini bentuk ketika kita melakukan kegiatan inekulasi maupun subkulter, lampu di-love dan blowernya dinyalakan. Jadi, seperti ini kondisi saat kita bekerja. Ini terdapat alat untuk kultur, ada spiritus. Nah, ini HEPA-nya tadi ya, HEPA filter di laminar. Kemudian, ini permukaan kerjanya. Nah, ini alat dan bahan yang ada di dalam laminar tersebut. Ada munsen, ada skalpel, sorry, ada pinset, kemudian ada media dan bahan tanam. Nah, jika kita menggunakan engkas, maka sterilisasinya harus lebih komplit ya, harus lebih banyak. kita lakukan sterilisasinya, karena lebih rawan kontam. Engkas harus kita sterilikan dengan hand sprayer yang berisi spiritus atau campuran formalin 10% dan alkohol 70%, pemandangan 1 banding 1. Setelah kita semprot, dibiarkan dahulu 10 menit, lalu baru boleh kita gunakan. Seperti ini bentuk engkas, jadi yang masuk hanya tangan kita saja ya, yang masuk hanya tangan untuk meminimalisir resiko kontaminasi. Kemudian yang kedua, sterilisasi yang kedua adalah sterilisasi media dan alat. Alat. Lebih tepatnya alat tanam. Alat sterilisasi, baik media maupun peralatan yang digunakan untuk proses isolasi dan penanaman, expand, yang saya digunakan adalah autoklaf, alat sterilisasinya. Autoklaf adalah digunakan untuk sterilisasi itu bermacam-macam bentuknya. Dari yang sederhana, yang dipanaskan di atas tungku atau kompor, sampai yang digital, atau program, yang kita colok ke listrik. Autoklaf sederhana menggunakan sumber uap dari pemanasan air yang ditambahkan ke dalam autoklaf. Pemanasan menggunakan tungku. Dengan autoklaf sederhana, tekanan dan temperatur dapat diatur dengan jumlah panas dari api. Oke, untuk penggunaan autoklaf tungku atau autoklaf yang dipanaskan dengan kompor, maka terdapat kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya adalah perlu penjagaan dan pengaturan panas secara manual. Jadi kita harus terus berada di dekat autoklaf tersebut untuk memastikan sterilisasi dilakukan dengan baik. Tetapi, keuntungan selain kelemahan, keuntungannya adalah harganya lebih murah dan relatif jauh lebih murah. Tidak tergantung aliran listrik yang merupakan problema untuk negara yang sedang berkembang. Bayangkan saat kalian sedang men-sterilisasi alat tanam, tiba-tiba mati lampu. Dan itu menjadi problem di negara kita. Catatan untuk proses sterilisasi alat dan bahan tanam. Yang pertama, sterilisasi peralatanam. Seperti glassware, alat diseksi. Ini harus diserilisasi dalam autoklaf pada suhu 121 gradi celcius dengan tekanan 16,5 pound square inch selama 15 sampai 20 menit. Untuk media tanam dan aquades, itu juga harus kita sterilisasi dengan autoklaf. Suhu dan tekanan yang sama, waktunya lebih sedikit, 10 sampai 15 menit. Jika kita menggunakan oven untuk alat tanam dan botol pada suhu 180 gradi celcius selama 3 jam. Untuk bahan yang labil akan panas, dapat rusak jika dipanaskan, maka kita bisa men-sterilisasinya dengan penyaringan filter mikropor dengan pori 0,2 sampai 0,22 mikrometer. Nah, ini bentuk autoklaf. Ini autoklaf listrik yang sudah sangat canggih dengan digitalized mesin. Nah, kita lakukan sterilisasi media dan di sini mungkin ada petri dish, ada scalpel, ada pinset, ada media. Kemudian ditutup selama 121 gradi celcius, tekanan 16,5 per square inch, mungkin ini sekitar 15 menit, lalu nanti jadinya seperti ini. kemudian yang ketiga adalah sterilisasi bahan tanam. Setelah tadi, yang pertama kita lakukan sterilisasi ruang kultur atau ruang kerja atau lingkungan, kemudian sterilisasi alat dan bahan untuk kultur, dan terakhir adalah bahan tanaman atau ice plant atau tanaman itu sendiri. Nah, problem terbesar adalah kontaminasi mikroba, apakah ia bakteri ataupun jamur. Nah, ada tiga cara ya untuk mengurangi kontaminasi kultur. Yang pertama, kita lakukan adalah metode secara fisik, kimia, dan mekanis. Metode fisik sterilisasi bahan tanam, yang pertama, kita mulai dari tanaman induk. Tanaman induk yang di lapangan, kita kondisikan dalam keadaan kering selama tiga sampai empat minggu sebelum dikulturkan. Setelah tiga, empat minggu, tanaman diberi air yang cukup dipupuk dan diberi pesisida ataupun sida jika perlu. Nah, ini tidak boleh kelebihan memberi air ya. Ini diakini nanti pada tahap satu ini tanaman akan sangat fit untuk dikulturkan. kemudian saat pelaksanaan kultur, tanaman dicuci bersih, meliputi pencucian, menggosok yang merata, serta membuang semua partikel tanah dan daun mati, termasuk juga membuang bagian yang tidak digunakan dalam kultur. Jadi, betul-betul dipakai bagian yang akan kita kultur. Lalu, bahan tanam dicuci di bawah air mengalir selama 20 menit sampai beberapa jam tergantung sumber bahan tanam. Ini sama artinya dengan membuang juta mikroba ke aliran drainase tadi oleh kena pencucian ini sangat penting. Disebut sebagai metode fisik. Lain lagi dengan metode kimia sterilisasi bahan tanam. Setiap tanaman memerlukan pelakuan khusus sehingga sebelum mengutukkan tanaman kita perlu melakukan percobaan sterilisasi baik dilakukan secara langsung ataupun membaca literatur jurnal. prinsip dasar sterilisasi adalah menceritakan eksplans dari pembuang mikroorganisme tapi eksplannya tidak ikut mati. Dengan metode kimia maka kita menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa kita dapatkan seperti alkohol, plorox atau metlin, HGCL2, H2O2, dan sterilan-sterilan lainnya. Yang terakhir metode mekanis sterilisasi bahan tanaman dapat dilihat di gambar sterilisasi eksplans secara mekanis. Yang pertama adalah ini ada box ya. Lalu ini eksplannya berbentuk kotak di sini ada pinset dan di dalam kotak ini terdapat alkohol 70% ataupun spirtus. Jadi kita rendam eksplans ini ke larutan di dalam ini kemudian kita bakar di bunsen sambil digoyang-goyangkan sampai apinya padam dan diulang tiga kali. Namun dengan catatan cara ini hanya dilakukan untuk eksplans yang keras atau berdaging atau eksplans kayu. Eksplans yang diselesasi dengan cara ini contohnya tembu, biji salak, bunga, buah hangra, kapulaga, dan sebagainya. Sedangkan eksplans yang berdaging seperti wortel, umbi bawang putih, dan sebagainya. Jadi untuk sterilisasi ini tidak bisa daun ya, kemungkinan daunnya akan terbakar. Catatan, setiap bahan tanaman punya tingkat kontaminasi permukaan yang berbeda tergantung dari jenis tanaman. Nah, jenis tanaman ini apakah dia dari jenis tanaman berkayu ataupun dari jenis tanaman semusim. Karena jenis tanaman berkayu umumnya lebih minim kontaminasi. Bagian tanaman yang digunakan. Nah, bagian tanaman juga menentukan tingkat kontaminasi. Misal, kita menggunakan jaringan meristem atau pucuk, itu lebih minim kontaminasi karena jaringan meristem masih aktif membelah. lalu yang ketiga meristem tanaman. Misal, kita menggunakan daun ataupun kita menggunakan bagian akar. Sudah pasti bagian akar lebih banyak kontaminasinya karena persentuan langsung dengan tanah. Lalu yang keempat adalah lingkungan tumbuh. Apakah dia tumbuh di rumah kaca ataupun tumbuh di lapangan. Yang tumbuh di rumah kaca akan membawa kontaminasi lebih banyak. kemudian musim waktu mengambil. Kita harus melihat musim yang baik. Sebagai contoh, di musim penghujan lebih banyak terdapat penyakit dan hama. Oleh karenanya sebaiknya kita hindari pada saat musim hujan kecuali kita menanam di dalam rumah kaca. Lalu umur tanaman. Umur tanaman juga mempengaruhi semisal kita menggunakan tanaman muda ataupun tanaman tua. Yang terakhir beberapa jenis bahan kimia yang digunakan untuk sterilisasi. Ini yang umumnya digunakan. Tadi sudah juga saya sebutkan ada hipoklorid, H2O2, pera, HGCL2, klor, betadine juga digunakan, benlet, antibiotik, dan alkohol. Namun di laboratorium pancabudi yang paling sering kita gunakan adalah hipoklorid, eh, sorry, NA, ini, yang ada terakhir hipoklorid ini atau klorox, 1-2 persen 7-10 menit. Kemudian H2O2, 3-10 persen 5-10 menit dan betadine 10 persen 5-10 menit serta alkohol 70 persen setengah sampai 1 menit. Lalu setelah kita sterilisasi expand dengan bahan-bahan kimia ini maka dibilas dengan akwadels steril 3 kali. Oke, sekian bahasan hari ini tentang sterilisasi pada kultur jaringan. Semoga bermanfaat dan dapat dicerna. Jika punya pertanyaan ataupun ingin memberi argumentasi, silakan masuk ke forum diskusi yang ada di e-learning. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.